Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah kelinci bagaimana nih kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke teman-teman hari ini saya kembali mengajak teman-teman untuk memberi makan kelinci-kelinci saya nah ini sudah jam 5 sore ya teman-teman ya itu menandakan bahwa waktu makan kelinci saya telah tiba nah menu hari ini tadi pagi dan sore ini saya kasih makan kelinci saya itu rumput nah sebenarnya teman-temannya rumput itu saya sudah ambil 2 hari yang lalu teman-teman ya nah ambilnya pun tidak jauh-jauh teman-teman nah ini saya ambilnya di pekarangan saya sendiri nah itu teman-teman ya teman-teman lihat saya biarkan rumput itu tumbuh seperti itu teman-teman ya seperti itu teman-teman ya tapi sayang hari ini itu hujan teman-teman ya jadi hari ini saya tidak ambilkan kelinci saya pakan nah karena teman-teman biasanya kalau saya ambilkan pakan kelinci saya itu di sore hari karena teman-teman kenapa tidak pagi sih saya ambilkan kelinci-kelinci saya itu pakan karena teman-teman biasanya kalau pagi itu rumputnya itu masih basah teman-teman ya habis kena embun nah dan biasanya teman-teman kalau pagi itu cacing-cacing itu masih berada di permukaan rumput teman-teman nah jadi takutnya dikhawatirkan pada saat saya mengambil rumput-rumput tersebut teman-teman nah cacing-cacingnya ikut ke rumput-rumput tersebut dan akhirnya dimakanlah oleh kelinci-kelinci itu dan akhirnya ya kelinci itu akan cacingan jadi kenapa saya mengambil rumput itu di sore hari nah jadi itu alasannya teman-temannya biar kelinci-kelinci saya itu tidak cacingan karena makan rumput-rumput tersebut nah sebenarnya teman-teman ya selain rumput masih banyak makanan-makanan yang bisa kita berikan ke kelinci-kelinci kita nah seperti daun gamal teman-teman ya yakin kelinci-kelinci itu tidak bakalan cacingan teman-teman ya karena dia berupa pohon teman-teman nah selain daun gamal teman-teman teman-teman juga bisa berikan dia daun papaya apalagi daun lam toro daun pisang daun kembang turi daun jambu banyak sih teman-teman ya makanan kelinci itu yang berupa pohon gitu jadi bisa dipastikan dia tidak akan cacingan tapi misalkan teman-teman tidak punya makanan kelinci yang saya sebutkan tadi ini teman-teman teman-teman masih bisa memberikannya rumput tapi solusinya itu ambilnya di sore hari karena teman-teman ya kalau sore hari ya karena rumputnya habis kena panas ya teman-teman ya pasti lah itu cacingnya itu akan turun ke tanah nah dan insyaallah rumputnya itu aman dari cacing-cacing tersebut dan enaknya juga ini teman-teman ya kalau kita pelihara kelinci itu nah kita itu bisa mengambil makanan kelinci itu sekali banyak itu bisa jadi di stok aja tapi sebaiknya tidak masukkan dalam karung ya teman-teman dianginkan aja di atas kandang atau bagus juga kalau misalkan teman-teman punya tempat yang khusus untuk mengangin-anginkan makanan kelinci itu jadi enak banget sih teman-teman yang gak pakai repot kalau kita itu pelihara kelinci nah seperti ini nih teman-teman penampakan kelinci-kelinci saya kalau dia lagi makan tuh teman-teman pokoknya buat teman-teman yang baru saja pelihara kelinci tetap semangat ya teman-teman ya nah tetap tonton terus video-video yang ada di channel ini dan insyaallah saya akan menghadirkan insyaallah saya menyuguhkan video-video yang mudah-mudahan video itu bermanfaat buat teman-teman semua buat teman-teman yang baru belajar ternak kelinci oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan kalau teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat nah teman-teman bisa tuh bagikan video ini di grup-grup pecinta kelinci ya supaya kita sama-sama berbagi ilmu nih teman-teman oke teman-teman sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax